Cuma di sini ada dua makam yang tertera tulisannya dalam Pak Sodiko dan Mbak Gemurut. Ada enggak keistimewaan dari keimuan atau karomakionya Mbak Sodiko? Bapak Mas Kuri ini adalah selaku juru kunci yang ada di makamnya Mbak Sodiko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saat ini saya sudah di puncak Renggit atau Bukit Renggit. Puncak ini adalah puncak tertinggi di Kampupaten Tuban. Di atas sana itu ada makamnya Mbak Sodiko. Ini karena saya sudah hampir mulai pagi sampai jam 3 sore ini saya perjalanan beredji. Saya istirahat ngobit dulu. Ini Alhamdulillah ada masyarakat yang asli dari Renggit asli. Mbak Gerejeng. Mbak Paringas Masinten Mbak? Pulo Rasmintohari. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Mbak Panjenen kan yang saya nonton betul ceritaan yang saya dari itu? Ya saya nonton betul. Saya nonton understand. Saya nonton suaranya yang akan dikatakan. Teritaken nonton. Saya nonton sabentan datang sangat mendirian, kişi Nam flatizen. Ya ambil sampai sayang. Tetapi bisa ini. Di sini jangan sampai. Ya ngopi. Ini aku membayar kia, bang? Bukan dibayar tab 3amat? Ya boli ini tanya iya. Ya bayar tab. Saya ingin nonton? Nonton? whether saya ingin buat pangkan Smith dan saya. dari masyarakat asli dari Bukit Renggit dan ini kecamatannya Gerabakan Oke pemirsa sambil menunggu beliau nya juru kunci nanti saya akan bergi arah sana semoga perjalanan saya pada hari ini membawa manfaat dan kepercayaan buat semuanya eh sembangun ibah ngapun tenung Alhamdulillah pada hari ini saya mau bergi arah makam ke makamnya Mbah Sotiko dan ini Alhamdulillah bertemu bersama beliau nya Bapak juru kunci Assalamualaikum Bapak oleh Bapak Sidon Bapak Mas Kuri ini adalah selaku juru kunci yang ada di makamnya Mbah Sotiko pada hari ini kita bergi arah dulu kita harus naik ke sana nanti setelah bergi arah Insyaallah Bapak Mas Kuri akan bercerita tentang sejarah siapa sebenarnya Mbah Sotiko dan kenapa makamnya ada di Puncak Renggit dan ini ikut kecamatan Gerabakan Kabupaten Tumpan dan ini adalah puncak tertinggi di Kabupaten Tumpan Oke Bapak monggo kita berliarah dulu monggo pemirsa tiga tahun yang lalu masih baru lebih dua tahun atau tiga tahun yang lalu saya tuh udah kesini sama Ustadz Mujib dan saya itu ingat duduk berdua disitu enggak takut jatuh Pak ya enggak dan identik Ustadz Mujib tuh pokoknya harus merokok dan belum ada tangga besi apa pegangan tegankan ini belum ada dan kemarin Pak ini kan mau rencana kesini tapi enggak jadi karena waktunya dan tadi sepertinya untuk mobil sedikit lebih besar di susah-susah panggih ya tikungannya dan ya sebenarnya jalannya udah diperbaiki dilebarkan cuman ya kirikannya di kanan betul bahaya curang pemirsa sedikit lelah karena di tempat ini tuh saya sudah yang pada hari ini lho ya pada hari kelima lima tempat ya ke tempat yang kelima ini saya berjiarah pada hari ini di pokoknya selalu berjiarah dan berjiarah dengan pakaian tapi kita tetap semangat semangat dong kita berjiarah sekarang ini kita kurang sedikit lagi sampai di atas dan ini pertama kalinya kita ke sini kata beliau nya Pak dulu ini belum ada Pak Nge belum belum ada ini baru ya dan agar lebih aman kayaknya ya betul karena bahaya karena ini curang curang kiri kanannya kalau salah jalan mungkin sudah pindah ke alam monggo kita naik ke atas itu berjiarah Nah kita harus tahu di setiap tempat-tempat penjiarahan banyak sekali tulisan-tulisan yang yang wajib kita harus taati ya masih ada lama seperti ini di sini peringatan dilarang meminta-minta pada kuburan ingat ya dilarang meminta kepada makam atau kuburan memintalah kepada Allah dengan wasilah Mbak Sotiko atau tempat makam yang kita ziarai jadi kalau kita ke tempat makam itu bukan meminta kepada makamnya kita berjiarah dulu habis ini beliau nya Bapak Maskuri ya Bapak Maskuri akan bercerita sejarahnya Mbak Sotiko gitu kuburan saya monggo kita berjiarah kita berjiarah kita berjiarah kita berjiarah kita berjiarah di tempat ini dulu ya Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillah Alhamdulillah selesai sudah saya berjiarah makam di makamnya Mbak Sotiko Tepatnya di Puncak Renggit Kecamatan Gerabakan Kabupaten Tuban dan ini adalah puncak tertinggi di Kabupaten Tuban dan saya udah yang kedua kali Mas Anwar baru pertama kali pertama kali saya sudah selesai berjiarah dan saat ini saya bersama beliau nya Bapak Maskuri beliau adalah selaku jurukunci yang ada di sini Bapak Maskuri ngapun saya ingin bertanya sama Jenengan di dalam itu kan ada dua makam yang satu adalah makamnya Mbak Sotiko yang satu adalah makamnya Mbak Kimulyo Aji Mbak Kimulyo Aji bisa diceritakan dari beliau nya satu persatu mungkin dari Mbak Sotiko dulu siapa beliau sebenarnya Mbak Sotiko yang satu adalah makamnya Mbak Kimulyo Aji 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 Mbak Kecamatan dengan Allah tersebut tersebut tanpa suku sistem 28 amin lahas Mbak int Konst Miangai aji Mbak Sotiko Samau cut me Orthodox 무�ayal agar rui. dark legion gak lebih penirin justru ini ku terus diatur kalau kita berjalan di dunia, maka kita berjalan di dunia, kita berjalan di dunia, ke dunia, ke dunia, ke dunia, ke dunia, ke dunia. Kita berjalan mengenai tentang Mbah Solekann Nusleh. bagi sami-sami santri jangka Mbah Udono Asari Oh ngetes bagi mulia aci kali Mbah Soti Koniki satu-satu pondok lah satu perguruan satu pondok sami-sami santri muridipun masih asari menjaga alhamdulillah Mbah Soti Koniku manggih Mbah Kimuli Aciwonton Meriki berjuang keagamaan di desa rejim tapi Mbah Kimuli Aciw tapi Mbah Kimuli Aciw ini aku saking menghentikan masyarakat sesepuhriin Mbah-Mbah Kulung Kulung itu saking perunggahan kilen perunggahan kilen Semanding berarti Mbah Saking luar saking memang nusantara nusantara Jawa selain nah pun Mbah Mbah Jakung Ler atau Mbah Siasyari itu kan punya menantu itu Mbah Asim Alamuddin Mbah Asim Alamuddin atau Mbah Kusuma Wardani yang sebenarnya sebelumnya beli adalah beragama Hindu dan akhirnya menjadi menantu dan masuk agama Islam kan apakah Mbah Kimuli Aciw dulu itu sebelumnya itu Hindu atau langsung memang beliau sudah Islam gitu Mbah Asim Alamuddin ini aku menambahkan yang pulau tambahin tambahin ke ansal-ansal tambahan nah saat jaringnya mereka ini ini menanggung yang pun Islam tapi Mbah Sudiko ngeriki nggak soal ngeriki langsung nusul ngeriki sampai akan yang nyumur piwing ini aku Mbah timurnya aku langsung tukar kawaruh sama guru datangnya Mbah Sofiq kalau dalam jajaran keilmuwanipun keilmuwanipun nyanyi nyanyi tinggil keagamaan inggil Mbah Sofiq berarti Mbah Kimuliya Aciw adik superguruan ngapun ten terus yang ngadap ini kan ngadap ini kan ngadap ini ngadap ini bisa ngadap ini mbah yae bisa konso maman rumian itu mbah yae di paleng isimaraf itu kan sekawan sekawan dalemipun dalemipun mbah yae soleh sekawan mbah Sofiq kararum mbah Kimul mbah Kimuliya Aciw mbah Sofiq kalau dari cerita sejarah itu bapak ada keistimewaan dari keilmuan atau karumah beliunya mbah Sofiq kalau nipi rumian penjelasan kegambah yae solehkan dasik segun miku kenyamalakan istighfar dari Salawat mbah Sofiq pernah enggak dari cerita dari Sinten beliunya itu yang bapak Sinten yang sudah meninggal itu mbah Sofiq mbah Sofiq itu ada keutamaan yang pernah ditonjolkan oleh beliunya mbah Sofiq itu di semasa hidupnya itu tentang keilmuan beliau itu berwujud apa atau bisa menyelesaikan sesuatu apa itu di diaturan keceng nge-send diaturan dekat e-mail yang diaturan Bapak Merzah, dari beberapa tempat penjiarahan, tempat-tempat makam waliullah, banyak sekali yang saya dapatkan ilmu. Jadi para waliullah itu, beliau itu tidak mau dikenal, tapi hanya ingin dikenang dari apa yang pernah beliau lakukan semasa hidupnya. Terutama dikenang tentang kebaikan, selalu bersosial kepada masyarakat dengan ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada masyarakat setempat. Terutama dikenang, jadi itulah banyak sekali apa yang saya dapatkan dari perjalanan saya berreligi ini. Jadi apa yang saya tulis, biasanya saya sampaikan sama mas Anwar itu, Jadi kita seperti ini saja, biasa-biasa saja, sekaya apapun kita tidak usah mengaku kaya. Sepantai apapun, kita tidak usah mengaku kaya kita. Jadi semboyan dari beliau-nya, Mbak Sotiko dan Mbak Kimulyo Aci adalah, apa namanya, beliau itu hanya ingin dikenal, tidak ingin terkenal. Oke, Bapak Sinten tadi, Bapak Mas Kuri Semenun, ini adalah dari rangkaian perjalanan saya, bercerita, berreligi, bersejarah, semoga saja nanti banyak masyarakat yang melihat video di luar sana, akan lebih terkenal, makamnya Mbak Sotiko ini, akan banyak penjara yang datang untuk bertawasul di tempat ini. Pemirsa, jangan lupa, tanpa leluhur, tidak ada leluhur, saya yakin tidak akan ada juta rahayu satu. Terima kasih, simak terus perjalanan saya, baik di konten religi maupun konten jejak sejarah, masih bersama saya di hari antara sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.